Hai everyone, balik lagi bersama saya Anggri di channel belajar masak tentunya Semua orang bisa masak Kali ini belajar masak akan berbagi resep Yaitu bikin sambal nasi lingko khas cirebon Gak usah lama-lama, tetap stay tune di video ini Agar step by stepnya tidak ketinggalan Oke, langsung saja kita untuk membuatnya Yang pertama ada 100 gram kacang goreng Dan yang kedua itu 8 buah cabai merah Dan 12 cabai rawit Satu sedok teh garam Terasi Dua keping gula merah Setelah itu kita rebus cabainya Selama 10 menit kita untuk merebusnya Dan setelah sudah 10 menit Kita angkat cabainya Lalu tiriskan sebentar Cabainya Dan ini kacang Terus cabai yang tadi kita sudah rebus Disatuin Disatuin Terus terasinya Dibagi menjadi dua atau setengah terasi Terus satu sendok teh garam Masukkan Gula merahnya Dipotong kecil-kecil Biar enak Lalu kita haluskan Lalu kita haluskan Adonan yang ini Kacangnya gitu kan Supaya nanti Halus Nah ini masih kasar Kita ulek terus Sampai benar-benar halus Jangan pantang menyerah Untuk mengulak Untuk hasil yang bagus Dan jangan lupa subscribe Like Share Dan komen Terus dukung channel ini Tanpa kalian Channel ini bukan apa-apa Kembali ke sambelnya Nah ini sudah halus Terus Tambahkan penyedap rasa Secukumnya Sudah pasangnya secukupnya Setelah itu Biar tercampur rata Ini sudah jadi Sambel kacang Nasi lengko Khas cirebon Ala belajar masak Tinggal nanti kita kasih air Ini jangan banyak-banyak dulu Kita setengah dulu aja Karena ukuran mangkoknya itu Kecil Tapi kalau misalkan Semua juga gak apa-apa Kita kasih air Dikit demi sedikit Biar nanti gak encer Atau Apa namanya Opsionalnya itu 30 ml Air Karena saya ini Pakainya Dikit demi sedikit Biar afdal Nah ini sudah jadi Benar-benar jadi Sambel nasi lengko Ala belajar masak Sudah selesai dibuat Tinggal kita untuk Menyantapnya Oke terima kasih Jangan lupa Share Ke teman-temanmu Atau ke mantan Atau ke pacar Atau ke keluarga Gak apa-apa Sesuka kalian Terima kasih